Oke what's up guys, ya kemarin 2 hari berlangsung pertandingan UCL dan kita bahas beberapa match seperti Arsenal menang 2-0 sama PSG terus juga Inter 4-0, Leverkusen menang 1-0-9, Barca juga Barta Young Boys 5-0 City 4-0, PSP imbang, Dortmund menang 7-1 terus kalau klub besar yang berikutnya itu Esten Villa menang 1-0 atas Munchen Madrid kalah juga dari Lille, Liverpool kokoh dengan menang 2-0 terus juga Leipzig seru lumayan lawan Juventus, dimana Juventus bisa comeback ya 3-2 terus juga Atletico masih terpuruk sama Benfica bahkan 4-0 so far sih dari hasil-hasil ini yang jadi peringkat kita, peringkat kan jadi bicara peringkat Dortmund di peringkat pertama itu dengan 6 poin terus juga dia 9 gol terus Bres, nomor 3-nya Benfica, Leverkusen, Liverpool, Esten Villa, Juventus, City Bres 2 kali menang gitu? ya 2 kali menang jadi semua ini 6 poin kecuali City yang 4 poin nah di bawah itu lemayan nih banyak Inter, ada Sparta, Atlanta, Sporting, Arsenal, Monaco, Munchen Barca, Madrid, Lille, PSG, Celtic banyak lah Atletico juga di zona yang 2 ini nih yang akan terutama untuk laga UCL malam tadi itu ya banyak kejutan contoh kayak Munchen kalah sama Esten Villa emang Munchen jauh ya dari penguasaan bola gua nonton kemaren tuh sempet tapi efektivitas jauh udah jauh lebih efektif kan ada 1 gol juga di babak pertama itu yang di anulir nah kalo gua liat Madrid kemaren Madrid anjing banget sih Enric starter bapuk mintapun ini udah kayak... kayak gimana ya maksudnya kalo gua liat gue dari awal liat line upnya aja kayak kurang meyakinkan kurang confusing lah istilahnya terutama di... depan di depan ya di lini depan kan Enric biasa kan mungkin Mbappe seandainya masih belum bisa bermain kan biasanya Rodrigo, Bellingham dan Timmy kan seperti musim lalu kan masih bisa masih bisa berkontribusi kan mereka kan trionya juga maut terus juga ada beberapa pemain yang jadi starter juga kan yang lama ga jadi starter contoh kayak Kamavingga Kamavingga memang super sub sih jarang starter kecuali memang urgency nya itu pun... the whole team jelek walau kalah itu lumayan dibantu oleh Lunin kan ada juga yang goal yang mau hampir goal itu... heading yang mantul heading terus... dia tipis sekali lagi nah... jadi dari segi... mungkin penguasaan bola sedikit lebih unggul Madrid tapi... mentok dari lini belakang sampe lini tengah doang lini depannya ga ada kreativitas long ball nya ga nyampe crossing nya juga gitu jadi jelek banget karena memang... ya ga ada cross ngaruh walaupun Modek sempet bermain Mbappe bermain juga tapi ya ga terlalu efektif juga sangat-sangat disayangkan sih menurut gue kalo Mbappe kemarin itu kan kalo masih bisa bermain dari awal aja kan iya apalagi terutama at post speed Perancis Mbappe kenal dan juga kemarin sebelumnya imbang sama Atletico malahan kena goal dan juga kalo gue liat memang ini 2 match yang cukup buruk untuk Real Madrid dan by the way juga Henrik ketika dipasang starter masih belum senono lah menurut gue karena memang dia belum matang pertama umurnya beban terus sangat egois jadi dia tidak menurut gue terlihat sangat ingin membuktikan diri padahal ketika dia ada satu momen dia counter waktu lawan Lil kemarin itu bisa dia passing Vini dulu baru cari ruang ini malah dia syuting dan berkali-kali dia sering banget syuting syutingnya itu malah ke arah keeper dan udah ditepis gitu walaupun kemarin lalu sempat mencetak gue lewat syutingan jarak jauh ya tapi itu kan gak terlalu lebih jatuh luck lah istilahnya luck ya keeper salah tangkap kan iya jauh kalo misalnya head to headnya dengan lamil Yamal bener-bener matang banget iya gue melihat sendiri karena gak ada chemistry sama sekali Bellingham Hendrik sama Pini Pini juga kemana underperform ya kenapa gue bingung juga kayak Val Vende gak kelihatan juga tusukan-tusukan Pini sangat mungkin ya tusukan Pini kalo yang kita lihat musim malut ketika Pini menusuk banyak yang support di belakang ini terlihat gak ada support jadi Pini kalo 2-3 pemain kan pasti susah juga kalo di double team gitu jadi ya so far sih ya ini catatan buruk dan Ancelotti mengakui bahwa mereka bermain sangat jelek match kemarin menurut-menurut gue sangat disayangkan kan karena dengan harusnya bisa raih 3 poin terus juga apalagi di sekarang ini kan sistemnya kan peringkat jadi kayak selisih goal itu sangat penting nanti kan mungkin bisa peringkat 8 dan 9 sama poin karena kan gak ada lagi sistem head to head karena tidak saling bertemu jadi selisih goal kan akan menentukan juga contoh seperti Dortmund itu sangat bagus nanti akan ketemu Madrid di home itu mau gak mau sadisnya kan Madrid gak bisa masuk di 8 besar walau ini baru 2 pertandingan tapi lebih alangkah lebih baiknya bisa raih 3 poin karena sekarang dengan sistem klasemen kayak gini musuh kita itu gak antar grup kita aja antar grup kita kan cuma 3 klub ini kan kita harus bersaing dengan semua dan ini juga sayang sekali karena dia punya kesempatan untuk raih 3 poin melawan Nil dan juga kemarin bisa ada kesempatan memperkecil jarak dengan Barcelona di La Liga malah imbang dengan ATM berarti kalau di La Liga Barca masih kokoh di peringkat pertama masih kokoh berapa poin ya Madrid belum pernah kalah ya lagi di Liga belum pernah kalah tapi banyak seri ya kalau Barca cuma sekali kalah kemana kan selainnya menang sih dan mereka cukup confusing memang kemarin rotasi Barca sudah bahas juga di video kemarin dan yang menarik juga PSG sama Arsenal lumayan seru juga oh iya lumayan seru gue liat saling jual beli serangan tapi Arsenal jauh lebih matang terutama gol Martinelli itu keren banget free kick ya dari bola mati juga iya biasanya bola mati apa enggak ya itu ya pokoknya kan Martinelli ada satu gol dari bola mati kan trosa apa Martinelli yang ketak gitu yang Martinelli enggak kayaknya kalau gak salah kalau gak lupakan yang antara 50-50 gitu kan tapi dia loncat duluan dona rumah nanggung dan gol oh iya itu dari free kick samping juga asis dari Saka dan Juve berhasil comeback ya lawan Leipzig ya Plachovic gacor banget menurut gue kemarin itu gue sempat liat juga beberapa efektivitas Juppe sih efektivitas Juppe lebih mendominasi Leipzig karena juga bermain di kantang tapi efektivitas Juppe padahalkan sempat ketinggalan dan kartu merah keeper kan keepernya dan itu juga berbuah gol terus Juppe masih bisa memanfaatkan peluang gue lupa nomor tujuh itu yang mencet ya kemarin sedikit gue bahas match Madrid sama Lille itu memang layak handsball ya layak penalti ya kama pingga itu juga supporter Lille bener-bener gokil sih iya fanatik banget atmosfernya ya atmosfernya lumayan nge-pressure itu emang penalti kan kalau kama pingga gue lihat juga Juppe itu malah kena sedikit bremer ya kalau gak salah gue lupa bremer atau backnya padahal cuma ngangket gini doang sudah langsung penalti kan dari tendangan dari jadi kalau udah kena bola ada gerakan sedikit pasti udah langsung penalti kalau di Liga Chamber langsung strike penalti Liverpool juga raih 6 poin ya kemarin menang 2-0 sama bolongnya gol dari salah sama McAllister ya tapi memang masih PR untuk Liverpool ini tengah sih biasa banget sih McAllister dan Sobosloi masih ya so-so lah tapi gak se-configurasi kalau dari segi hasil Liverpool di bawah slot sangat bagus ya dari segi hasil kalau emang kan kadang bermain bagus kadang bermain di Liga kan iya berarti kalau Subuh ini Europa League ya MU main ya MU main sama Porto Kalah lagi yang agak ada big match ya agak kalah lagi sih dan ATM malah kalah sama Benfica 4-0 ini cukup shock juga ya jadi ini semua wakil Spanyol masih berada di round 3 nih eh round playoff lah round 2 karena belum ada yang masih belum ada yang masuk di Barca kan juga kalah kan kemarin waktu awal-awal itu kemarin menang sebelumnya ini match pertama dia kalah match kedua dia menang iya kalah lawan siapa ya iya dia kalah kalah lawan siapa kemarin waktu itu lumayan lumayan besar lah skornya terus juga Leverkusen masih kokoh juga di 6 poin ya ini menarik banget sih tapi karena beberapa pun kayak Dortmund kan masih belum ketemu yang tim iya Masuk lag ketiga lag keempat ini akan akan lebih suruh nih karena Dortmund akan ketemu Madrid harusnya tim-tim besar bisa lain yang besar kan yang bagus juga kan kayak Dortmund di di laga-laga awal ngeruk poin iya itu yang harusnya sih bisa seperti itu tapi ya jenis football kita susah untuk predict ya tergantung form of the day juga dan juga para pemain pun apakah lo liat kayak Liga Champion dengan format sekarang itu mempengaruhi banget ke fisik pemain sih kalau dalam squad ngaruh banget kalau dari segi dari kemarin kan ada banner dari Dortmund di dari sporter itu kan pipa mafia gitu kan iya 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 dari sporter Dortmund ya iya mereka kan bukan mereka berpikir ini sudah sepak banget tidak sehat lagi karena terlalu banyaknya pertandingan iya menguras fisik pemain kalau sekarang pas setelah gue liat ada plus dan minusnya ya kalau gue liat emang sih big match akan lebih sering lebih sering jadi lebih match lebih banyak match lebih banyak tapi kan ya balik lagi kan ada dulu kan cuma 32 tim sekarang jadi 36 jadi kan ada tambahan lebih banyak laga jadi menurut gue ada plus dan minusnya sih tapi gue lebih lebih suka tetap yang dulu sih iya karena memang ini pengaruh juga kan untuk performa pemain juga tambah lagi belum lagi untuk nation jadi banyak beberapa klub yang ngakalin oh di match ini gue kayak contoh lah beberapa klub kan gitu gue iya match ini kayaknya memainkan pemainnya gini dulu karena laganya lebih menang jadi gak yang merasa lakukan di La Liga malah jadi iya 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 karena mereka mau ngejet point di Liga Champion iya oke lah segitu dulu video kali ini dan see you di video selanjutnya terima kasih